Hai Hai hari ini mau review coach Parker coach Parker Oxblood Multi isinya apa aja ya saya udah pakai ini selama beberapa hari ini warnanya multi terkena banyak warna ini disininya ada letter bludu letter ini letternya agak kayak pebble ya pasti pebble letter konnya agak licin sini juga letter letternya kayak cover agak licin juga sih ya letter gitu terus di belakangnya ada pocket ada pocket kecil pokoknya kecil nggak bisa muat handphone saya paling taruhnya stroke truk aja terus dia punya talinya seperti ini kita diperpanjangin panjangnya segini juga terus muatnya apa aja ini ada kunci tempat kunci tisu token tempat kartu tempat kartu anak terus tempat yang jeepernya saya keluarkan dulu barangnya nanti saya baru masukin ya tempat kunci nah dalamnya ini ini kayak semacam bludu gitu ya cuma saya ngangati juga banyak hal semacam bludu gitu bagus sih ini cocok juga dipakai kombinasi dengan banyak warna baju warna apa aja bisa cocok jadinya karena ini kan multi color jadi warna yang ada disana cocok semua jadi disini ada pocket juga kompartmentnya disini terus disini juga ada jeeper disini ada kompartment oh pokoknya teman disini aja ya oh pokoknya teman oh pokoknya teman disini aja ya ok 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 kita masukin lempet 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 biasa saya taruh di belakang tempat kartu tempat kartu diskon tempat kartu medikal ini sampai saya sengaja ganti juga kita gara kesi kemana tempat kunci ok terus kunci mobil saya taruh disini biar gampang seperti biasa lipstick dan lotion saya taruh di depan jipper supaya nggak cacat-cecir jatuh ini ini permen permen saya taruh dekat kunci kunci aja tisu saya taruh disini ini banyak ya terus ini token handphone handphone kelemahannya ini dibandingkan kesi pada barang yang saya bawa sama kalau kesi saya bisa taruh handphone disini kalau ada dua handphone satu disini samsung samsung not masih muat terus paling terus di kalau bawa handphone satu lagi iphone mungkin di dalamnya gitu kalau ini kalau ini mau nggak mau handphonenya taruh disini kayaknya untuk bawa dua handphone agak susah nanti tutupnya kelemahannya seperti itu dan kelemahannya kedua menurut saya nggak ada handle-nya ada top handle-nya nah ini terus kunci ini sih sama ya seperti kesi ya oke saya sih kebanyakan pakainya gantung seperti ini dua lebih nggak berasa berat banget misalnya kalau kalau gini agak-agak terasa berat sedikit sih ya wajar lah emang barang saya bawa-nya banyak ya bukan salah tasnya tasnya ringan kok kacamata kacamata oh iya sorry kacamata karena lagi pakai biasanya saya kacamata tau disini always ya mau kacamata saya bisa tau disini ini ada speseknya disini terus ya ini juga ini nah ini putih saya agak kurang suka sebenarnya kalau tersona putih cepat kotor saya punya hang tag seperti ini warna sih unik ya tajuan aduh ini saya rumahnya taruh kalau nonton tiket nonton atau belanja saya taruh di belakang sini oh iya lupa ada juga pocket disini cuma saya jarang pakai sepertinya kalau saya taruh barang disini pasti agak susah kuncinya nanti tapi mungkin ya juga taruh-taruh untuk slip-slip aja paling stroke-stroke aja disini cuma kemarin gak pakai lebih gampang taruh di belakang ini so far oke tasnya tapi kalau dibandingkan dengan kasih saya lebih pilih kasih ya ini 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 licin ini ini ada lagi ini bulu-bulu-nya bulu-bulu-bulu bulu-bulu, licin bulu-bulu, licin bener-bener super multi ini semuanya di komad oke sekian review day saya hari ini terima kasih yang udah nonton ditunggu video saya yang selanjutnya thank you